Intro Hey guys, welcome to Daily Screen Si Huck Aternu Adlau episode 8 akhirnya memunculkan cameo dari Daredevil Tidak hanya sekedar cameo, tapi bisa kita bilang kalau episode 8 ini seperti episode khusus untuk Daredevil Karena banyak sekali cerita-cerita dan juga peranan dan ini merupakan debut pertama Daredevil di MCU Sekaligus kita bisa melihat shoot terbaru dari Daredevil versi MCU sebelum tampil di seriesnya nanti Setelah kita membuat video review sebelumnya, sekarang saatnya kita akan membahas beberapa easter egg dan juga beberapa hal-hal detal menarik yang sengaja dimasukkan oleh Marvel Studio Demi kontunitas dari proyek-proyek MCU selanjutnya Karena memang secara keseluruhan bisa dibilang di setiap episode dari Si Huck selalu diberikan easter egg-easter egg menarik Yang ternyata ini adalah persiapan untuk masa depan MCU kedepannya kalau kalian sadar guys So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah easter egg yang hadir di sepanjang episode 8 dari Si Huck Let's go! Scene pembuka dari episode 8 Si Huck kita langsung diperkenalkan dengan Leapfrog Yang merupakan karakter asli dari komik Marvel Dimana kalau di dalam komiknya, Leapfrog ini memang memiliki momen-momen jahatnya tersendiri Tapi tidak semua cerita di dalam komiknya, Leapfrog ini berbuat kejahatan Ada momen-momen dia membela kebenaran Bahkan di dalam komiknya, Leapfrog ini juga berhubungan langsung dengan Daredevil Dimana kadang ia bertarung dengan Daredevil Tapi terkadang juga ia membantu Daredevil dalam beberapa pertarungan dengan misi-misi kebenarannya Setelah drama panjang dari Leapfrog yang curhat ke Si Huck terkait dengan bagaimana nasibnya dan juga kostumnya Kita langsung loncat ke ruang pengadilan Dan akhirnya, Matt Murdock tampil di series Si Huck Dimana ini merupakan materi promosi yang paling kuat sejauh ini terkait dengan series dari Si Huck ini guys Masih berhubungan dengan Leapfrog, ternyata Jennifer Walters ini membela Leapfrog Tapi di lain sisi, Matt Murdock justru membela lawan dari Jennifer Walters tentu saja Luke Jacobson Dan di ruang pengadilan ini kita bisa melihat pertama kalinya pertarungan antara pengacara handal di komik Marvel Dan langsung dihadirkan di versi Love Actionnya guys Bahkan ketika mereka perang argumen antara pengacara handal komik Marvel ini Kita juga sempat mendengar disinggungnya kesepakatan Sokovia yang pertama kali hadir di Captain America Civil War Dimana kita tahu sendiri kalau kesepakatan Sokovia ini merupakan salah satu cikal bakal terjadinya Civil War di Captain America Dan ini juga berisi tentang seperakat dokumen hukum yang ditanda tangani untuk mengatur aktivitas dari Avengers dan juga pahlawan lainnya Kalau kita mau menyamakan dengan cerita di dalam komiknya, ada yang sedikit berbeda dengan versi Love Actionnya guys Kalau di dalam komiknya, justru Matt Murdock ini seharusnya mewakili Leapfrog bukanlah seperti yang digambarkan di versi Love Action ini guys Namun tentu saja cerita dan juga kes hukumnya berbeda kalau dengan di dalam komiknya Setelah pertemuan epic di ruang pengadilan, ternyata ada pertemuan kedua antara Seahult dan juga Daredevil Disinilah kita bisa melihat dengan jelas bagaimana penampilan terbaru dari Daredevil dengan yellow suitnya Buat teman-teman yang bertanya kenapa tidak ada suit merahnya Pertanyaan tersebut kemungkinan besar akan dijawab di serisnya sendiri nantinya Biarlah menjadi misterius saja, namun sekarang yang kita tahu adalah Daredevil datang ke daerahnya Jennifer Walters Untuk mengambil kostumnya ini, sekaligus juga untuk beberapa urusan yang akan kita ketahui lagi-lagi di saya-sia tersendiri nantinya Setelah kita dibiarkan mengintip sedikit saja kostum dari Daredevil di episode 5 Akhirnya disini kita bisa melihat dengan jelas keseluruhan dari kostumnya Secara keseluruhan, baik di versi Netflix ataupun yang versi sekarang, semuanya sama saja, hanya warna yang membedakan Seperti yang sudah sering kita bahas, selain kostum yang berwarna merah, Daredevil juga memiliki kostum yang berwarna kuning kalau di dalam komiknya Ketika momen Matt Murdock memperkenalkan identitas Daredevil kehadapan Jennifer Walters Disini para fans Daredevil pasti sangat senang karena berbarengan dengan dialog tersebut kita mendengar lagu tema dari Daredevil asli versi Netflix diputar di belakang percakapan ini guys Oh iya ada easter egg menarik ketika Daredevil bertemu dengan si Hulk Kalau kalian perhatikan secara seksama, disana kalian bisa melihat ada papan iklan dari Roger The Musical Yang tentu saja pertama kali kita lihat di series Hawkeye ketika Clint Barton menghadiri pertunjukan tersebut di episode pertama Dengan hadirnya papan iklan Roger The Musical sekaligus menjelaskan kalau series ini satu timeline dengan series Hawkeye dan juga yang lainnya Detail menarik juga kita temukan tepat di luar Lilypad, disana ditepat di tiang listrik Kita lagi-lagi melihat ada QR Code yang kalau kalian scan tentu saja akan membawa kalian ke komik si Hulk gratis Dan kalian bisa memahami bagaimana karakter si Hulk di versi komik dan tentu kalian akan langsung kenal dengan si Hulk versi love actionnya Pertemuan antara Daredevil dan juga si Hulk ini disebabkan oleh Livrog yang ternyata menculik Luke Dan disini Livrog ini memaksa Luke untuk membuat kostumnya yang lebih canggih lagi Bahkan ia meminta teknologi AI yang mewah dan suara Inggris yang berbicara dengannya Dan tentu saja permintaan dari Livrog ini mengacu ke Jarvis milik Iron Man yang disuarakan oleh Paul Bettany Meskipun pertama kali melihat Daredevil versi MCU kita sedikit aneh melihat bagaimana tingkatnya yang lebih cerewet Tapi sebenarnya di episode 8 ini kita bisa melihat karakter asli dari Daredevil Tepatnya terjadi ketika adegan pertarungan lorong yang merupakan singgungan langsung untuk series Netflix Daredevil Dengan gaya pertarungan yang sangat mirip dan sekaligus menjelaskan kalau ini adalah Daredevil yang sama dengan Netflix Akhirnya sekarang masuk ke timeline dari MCU Saat Daredevil juga si Hulk mendatangi markas dari Eugene ataupun Livrog Disini kita bisa melihat dengan jelas ada sinyal katak yang ternyata mirip sekali seperti bad signal mirip Batman yang ada di DC Universe Sejauh ini kita tidak tahu maksud dari Marvel Studio menyamakan bad signal dengan kata signal ini Apakah di universe Marvel ini sudah ada Batman atau justru ini merupakan tanda-tanda untuk crossover kedepannya antara DC Universe dan juga Marvel Cinematic Universe Akhir pertarungan antara Daredevil, Sihal dan juga Livrog Disini kita melihat bagaimana Livrog meloncat ke jendela dan membuat kakinya langsung patah Nah ternyata kejadian ini juga terjadi di dalam komiknya Yang menarik juga di akhir dari episode 8 Sihal ini ketika Jennifer Walters ini aneh kenapa episodenya belum berakhir Nah di momen ini Jennifer Walters sempat mengatakan Red Hulk dan tentu saja ini mengacu langsung ke karakter jenderal Thaddeus Thunderbolt Ross Yang pernah kita temui juga di MCU sebelumnya yang digadang-gadang akan menjadi Red Hulk setelah kematian dari putrinya Dan tentu saja Red Hulk ini nantinya akan bergabung dengan kelompok dari Thunderbolt Memang sejauh ini karakter yang memerankan jenderal Ross, William Hurt sudah meninggal dunia dan tenang disana Tapi sejauh ini banyak sekali rumor yang perdebaran kalau jenderal Thaddeus Ross akan digantikan atau penderikes dengan artis yang mirip seperti dirinya Sejauh ini rumor yang paling kencang beredar tentu saja Harrison Ford lah yang akan menggantikan jenderal Thaddeus Ross di Marvel Cinematic Universe Tapi siapapun itu yang akan memerankannya tentu kita sangat berharap kalau karakter ini kembali agar Red Hulk bisa ekses kembali dan bergabung dengan Thunderbolt Di episode 8 ini juga kita melihat bagaimana teman dari Jennifer Walters, Nikki, sedang mempersiapkan alat dan juga gaun bagi Jennifer Walters pergi ke acara gala Dan disini kalau kalian perhatikan, Nikki ini sempat membuat gaya seperti Wolverine yang merujuk langsung ke Wolverine vs Hugh Jackman Yang tentu saja akan mengulangi perannya di Deadpool yang ketiga Episode 8 berakhir dengan memperlihatkan bagaimana Jennifer Walters dengan si Hulknya mengamuk dan ini merupakan sifat alami dari dirinya Setelah video-video dan juga data dari ponselnya disebar, luaskan dan ini tentu saja membuat Jennifer Walters sangat marah besar Di akhir episode 8 ini kita bisa melihat dengan jelas salah satu pengikut dari Hulking menggunakan topeng yang sama Yang sejauh ini masih misterius siapa orang dibarik Hulking ini, apakah ada leader ataupun working crew Dan banyak sekali yang berteori sejauh ini kalau melihat bagaimana topeng dari pengikut Hulking ini Banyak yang menduga kalau secret villain yang ada di si Hulk ternyata kemungkinan besar adalah Dr. Doom Meskipun teori ini masih sangat lemah, tapi bukan tidak mungkin Tapi tentu kita sangat mengharapkan kehadiran dari Dr. Doom akan lebih epic lagi di MCU Karena memang karakter ini luar biasa dan memiliki masa depan yang cerah di MCU ke depannya guys Tapi tenang, meskipun kalian sangat penasaran dengan secret villain yang hadir di series si Hulk ini Episode 9 hanya berjarak satu minggu saja dan kita akan mengetahui dengan jelas siapa secret villainnya Yang kemungkinan besar akan menyambung ke season 2 atau di projek-projek MCU ke depannya guys Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita temukan terkait dengan detail-detail juga easter egg yang hadir di sepanjang episode 8 dari si Hulk Nantikan terus konten-konten kita terkait dengan si Hulk setiap minggunya Pastikan kalau kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya Thank you guys Jangan lupa like, share, dan subscribe, like, share, dan share